Intro Seorang pemuda di Blitar, Jawa Timur menderita tumor sejak belasan tahun yang lalu Ironisnya, ibu yang biasa merawat pemuda tumor kaki tersebut juga sakit struk Untuk kebutuhan sehari-hari ibu dan anak tersebut hanya mengandalkan belas kasihan dari tetangga Kondisi Ahmad Rifai yang berusia 27 tahun warga desa Tunjung Kecamatan Udanawu Blitar sejak dua tahun terakhir hanya bisa duduk atau berbaring di lantai dengan beralaskan tikar Sepedan, bermain layangan di sawah saja cukup besar Terus kebesar seperti ini boleh kapan? Ya, dua tahunan ini Sudah nggak bisa jalan Sebelumnya semuanya dibawa ke dokter, mah tiba-tiba disahkan? Ya, pernah Terus dari dokter katanya apa, mah? Pungu, minggu, kalih, daging tumbuh Terus waktu itu saran dari dokter harus diapakan? Ya, diamputasi bisa Bisa hanya kalau nggak diamputasi nggak bisa cerot Sudah terlalu besar Terus gimana, mas? Nggak mau diamputasi? Ya, karena takut saja Harapannya nanti seperti apa? Bisa seperti apa? Ya, harapannya inginnya sembuh Tapi kalau diamputasi sayang nggak aja Tumor di kaki kanan Ahmad Rifai Kini sudah sangat besar Jika diukur, berdiameter 1 meter lebih Setiap malam, Ahmad Rifai Harus menahan rasa nyeri pada kaki yang membengkak itu Untuk meredakan rasa sakitnya Ahmad Rifai hanya mengkonsumsi obat bereda nyeri Ahmad Rifai mengaku Dirinya menderita tumor Sudah sejak kelas 6 SD Saat dibawa berobat ke rumah sakit Oleh dokter didiagnosa menderita tumor ganas Dan harus diamputasi Selama ini Ahmad Rifai Hanya tinggal bersama ibunya Sang ayah sudah meninggal Sejak belasan tahun yang lalu Kalau ibu lagi sakit gini Terus ini Gimana sih bisa ngerawat anaknya? Ya, sak bisanya mas Ya minta air ya saya surung Pakai tekan itu Lalu ngasih makanan Kulah surung Kulah surung Terus kalau selama ini Yang kerja sih apa sih? Punya kerja untuk? Ya nggak ada mas Ya kerja sendiri Terus kalau sekarang ini Gimana kok bisa memikirkan sehari-hari Alhamdulillah disukani Dari Beritar Jawa Timur Fajar Agastya melaporkan Apa namanya? Hmm Apa namanya?